Kedatangan ratusan masa yang mengatasnamakan forum masyarakat peduli desa Sanding Taman ini sebagai buntut kekecewaan terhadap kinerja kepala desa lantaran dinilai tidak transparan dalam pengelolaan anggaran terutama dana desa Selain membawa berbagai poster berisikan protes terhadap kepala desa masa juga membawa seekor kambing yang dikalungi kertas bertuliskan dugaan penggelembungan harga pembelian dari bandar sebesar 1,3 juta rupiah menjadi 2,5 juta rupiah Dalam orasinya masa aksi meminta kejelasan terkait penggunaan dana desa karena disinyalir telah terjadi penyelewengan Selain berorasi perwakilan masa juga sempat beraudiensi dengan pemerintah desa namun malah terjadi perdebatan alot karena kedua belah pihak bersikukuh dengan pendapat masing-masing Merasa tidak puas dengan keterangan yang disampaikan pemerintah desa Masa berencana akan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian Masyarakat berharap jadi apa yang dikerjakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintahan itu harus penuh dengan keterbukaan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan pendapatan Apabila ada orang melakukan kesalahan otomatis dia tidak akan menerima bagaimanapun juga Makanya masyarakat berharap lebih baik di dalam perjalanan ini serahkan saja pada hukum Hukum akan membuat adil untuk semua pihak Walaupun baru secara lisan Ini merupakan laporan resmi Merupakan laporan resmi kepada pihak kepolisian Hingga berita ini dilansir Kepala Desa Sanding Taman Ili Irfan Nawawi tidak bersedia memberikan keterangan terkait permasalahan ini Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat, Redar TV melaporkan